Hai Oke welcome back to mechon dan disini kita sedang WhatsAppan dengan atcom dimana disini kita kerjasama dengan tekom karena saya sudah dikasih banyak modem ya jadi sudah di modem game 20s f460 m450 versi 2 dan 3 h1s dan lain-lain kita sudah di supply dan yang terakhir ini kita dikasih apa namanya piktil untuk 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 dicek ya dan disini ini sudah ada WhatsApp tapi ini yang lalu-lalu ini tidak terbaca karena disini harus direfresh ini dari sana itu minta tolong dibahas karena banyak yang retur ternyata normal nggak lagi mengetik lagi ya nah ini karena pemilihan modenya belum ini kayaknya mode di itu pon ya mode pon bukan coba bales yo langsung diketik Ayo belum ngetiknya Kode sampai-sampai Oke Yang ini betul sekali Masih auto Jadinya dapat redaman tetap tidak connect BPOE Nah ini jadi yang masih Pakai GM220S yang baru Ya kan baru ya Masih masuknya itu Baru pakai Nah ini ada yang menarik ya disini Ini sebenarnya sudah kita Kita bahas sebelumnya ya Tapi buat kalian yang masih Masih belum Tau Nah GM220S ini itu adalah modenya Expone Jadi dua mode yang pertama itu Ada E-Pone yang kedua adalah G-Pone Tetapi disini Kalau OLT kalian itu Bukan Expone jadi E-Pone atau G-Pone Mohon di ini Banyaknya dirubah salah satu Modenya ya Kalau kalian mode E-Pone ya Dirubah ke E-Pone Kalau G-Pone ya Dirubah ke G-Pone Untuk mode Switch Nah disini Ini Kalau dasarnya gambar Kalau Misalkan Lost Itu kan merah yang ini Yang ini merah Tapi kalau yang Dia hidup itu Dia itu Hijau Tapi kalau Belum diganti mode Itu yang hijau ini Tidak Tidak menyala Jadi disini itu Hitam Yang ini Itu hidam Kalau masih Auto Seperti itu Tapi dia dapat terdaman Seperti itu Nah kita akan coba Bukakan di salah satu Klien kita Kita akan buka Terlebih dahulu Nah jadi Kalau masih Belum bisa Itu memang Harusnya diganti dulu ya Kita akan Coba masuk disini Nah ini Adalah Modem GM220S Jadi yang GM220S itu memang Apa namanya Modemnya memang Perlu penanganan khusus Kalau Expone ya Memang harus Dirubah Dulu modenya Dipone mode switch Seperti itu Nah jadi nanti Kita akan upload Di channel Youtube kita Ya Dan disini Nanti kita akan Jelaskan Terus Yang ini Nah kita akan Sambil jelaskan ini ya Nah ini Sebelumnya Kalau ini kan Sudah diganti Ke E-pone Jadi kalau Masih Kabelnya Belum nyolok Itu yang ini Itu merah Tapi kalau Sudah nyolok Terus ini Tidak ada Warnanya Itu yang Disini harus diganti Ke mode E-pone Di Management Terus Pone mode switch Ya ini Ini Sebenarnya Kalau tidak Nyala itu Ini Auto Karena dia Deteksi otomatis Antara E-pone Dan E-pone Di OLT Seperti itu Nah kalau OLT nya itu Tidak mau Otomatis Di modemnya Kalian harus Ganti G-pone Atau E-pone Kalau OLT Kalian E-pone Ganti E-pone Kalau OLT Kalian G-pone Ganti G-pone Seperti itu Nah kalau Benarnya sih Masih bisa ya Kalau auto ya Cuman Memang terkadang Itu ada Salah satu Modem itu Memang tidak bisa Dial Meskipun dia Dapat Apa namanya Dapat Signal 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 Seperti itu Nah ini Ganti E-pone Terus Disubmit Seperti itu Setelah itu Di reboot Di menu Sistem Management Terus Reboot Nah satu lagi Kalau yang Modem seri ini Itu jangan Di reset Kalau di reset Yaitu Kembali ke Default Dari modemnya Itu sendiri Dia itu Bisa berubah Yang pertama Mungkin berubah Menjadi bahasa Cina Yang kedua Mungkin login Admin Itu tidak Bisa Seperti itu Nah ini Nanti Saya akan Tampilkan Untuk yang login Admin Selain dari Admin Admin Terus yang lain Saya akan Tampilkan Tapi Nanti Saya akan Kirimkan Ke Ini Ke Atcom Terlebih dahulu Oke Jadi disini Kita akan Bahas Usernya Juga Dan disini Kalau memang Di reset Biasanya Kalau masuk Default Nah ini Sudah saya kirimkan Tadi Melalui HP saya Nah ini Untuk Modenya Adminya Kalau telekom Admin Admin telekom Admin ini Biasanya untuk Bubawi Tapi Tidak ada Salahnya Kalian coba Di Gm200S Terus yang kedua Admin Admin ini adalah Default Dari Gm200S Tapi Kalau misalkan Sudah di Reset Tapi masih tidak bisa Kalian bisa coba Yang ini CMCC Admin ADM8 Ini Ini Di G Apa namanya Di H1S ini Atau Huawei Ini Huawei Ini Huawei Tapi Tidak ada Salahnya Terus Yang Ini Ini Gm200S Telekom Admin Terus Ne7 Pokoknya Inilah Terus Admin Untuk passwordnya Ini juga Super user Terus ada Root-root Nah ini Soalnya bisa coba Salah satu Kalau sudah Terlanjur Terreset Ya Itu Pengalaman saya Login Kalau Sudah Terreset Om Ini Saya Bahas Jadi Sudah Kita Kirimkan Ya Mungkin Nanti Bisa Menjadi Apa Namanya Oke Oke Jadi Mungkin Itu Dulu Yang Saya Sampaikan Jadi Yang Pertama Itu Modem Itu Harus Dirubah Dulu Ke Mode iPhone Atau Kipon Sesuai dengan OLT Kalau Sudah Kita Harus Reboot Kalau Itu Baru Bisa Cek Di Status Terus Yang Di Network Information Ini Ada Ini Modennya PP OE Ini Linknya Informasinya Seperti Ini Tinggalnya Main 27 Tapi Masih Oke Masih Just Kalau Game 2.0 S Ini Itu Maksimal Main 30 Itu Masih Bisa Tapi Lebih Amannya Antara 25 Sampai 30 Itu Sudah Paling Rendah Auslan Itu Memang Bisa Oke Mungkin Itu Dari Saya Kita Akan Lanjut Di Video Selanjutnya Tentu Saja Di Yang Lain Mungkin Nanti Kita Akan Bahas Lagi Kalau Ada Pemilihan Lagi Nanti Ini Nanti Untuk 4 Core Oke Jadi Ini Sudah Kita WA Tadi Sudah Dikirimi Sih 4 Core Yang 1 Meter Itu Memang Lebih Bagus Dari Yang Biasanya Karena Saya Biasanya Pake Yang 2 Meter Terdebannya Sangat Jelek Jadi Saya Pakai Itu Apa Namanya Di OLT Itu Desainer Demanya Kalau Pake 4 Core Yang 2 Meter Itu Sekitar Min Plus Plus 2 Tapi Kalau Langsung Pake Yang Dibawakan Ini Dikirimkan Itu Langsung Bisa 8 Oke Mungkin Itu Dari Saya Kita Berjual Lagi Video Selanjutnya Tentu Saya Dicara Nih Unis Dan Selanjutnya Selanjutnya